Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di vlog saya saya Bram Nah teman-teman ada lagi pertanyaan yang masuk nih teman-teman Bram kenapa sih kalau jadi bos itu bawaannya marah-marah gitu Bawaannya selalu nge-push ke bawahannya Sebelum melanjutkan menonton mohon support channel kami dengan klik tombol subscribe, like and share ya Terima kasih Itu jadi statement yang sangat menarik gitu teman-teman Menariknya gini Jadi selama saya bekerja, selama kita bekerja sebagai karyawan Kemudian kita ada atasan Pasti atasan kita akan selalu mengkoreksi pekerjaan kita Itu jadi sebuah apa ya Memang sebuah job descriptionnya atasan kita gitu Kalau kita manager misalnya Yang nge-push kita itu direktur Yang nge-push kita itu senior manager Kenapa? Kenapa? Saya juga seseorang yang tidak suka untuk dimarah-marahi Tidak suka untuk dipush Tidak sukalah gitu Kalau misalnya bisa baik-baik Ya baik-baik aja sih Kenapa harus ada pressure? Kenapa harus ada tekanan? Akhirnya saya coba sedikit pelajari patternnya gitu Pelajari kenapa sih seorang pimpin itu marah-marah terus Kayaknya kalau enggak marah-marah itu enggak asik gitu Kenapa ya? Kayak yang dia hobi gitu Tapi setelah saya Saya coba nih putar pola pikir saya gitu Mindset saya Kalau saya di posisinya bos Apa sih reasoning saya untuk marah-marah kebawahan gitu Apa ya? Saya bilang Ternyata setelah saya Ya Akhirnya saya research Enggak research lah Maksudnya kayak sedikit Cari How to manage your employee misalnya Bagaimana sih kamu memanage bawahan kamu atau pegawai kamu Ternyata disana memang ada satu poin penting Itu namanya management conflict teman-teman Management conflict itu memang harus diciptakan teman-teman Harus didesign Harus dilakukan oleh seorang atasan atau pimpinan Nah fungsinya apa management conflict? Management conflict itu berfungsi untuk mengkoreksi zona nyaman kita gitu Sebagai pegawai, sebagai bawahan gitu Jadi Bahwa kita itu sebetulnya masih bisa achieve lebih gitu Masih bisa kasih kontribusi lebih buat perusahaan Nah itu tugasnya atasan mengkoreksi gitu Melihat potensi kita Melihat kinerja kita Nih kamu kinerjanya kurang gitu Dikoreksi Coba kamu lebih baik kasih target baru Kasih evaluasi baru gitu Jadi Pressure yang muncul itu Tekanan yang muncul Marah-marahnya ya Atasan kita itu di Di screening dulu gitu Teman-teman Jangan dimasukin ke hati Di screening dulu Dilihat dulu Dicerna dulu Diamati dulu Sehingga Masuk ke pikiran kita Nah masuk ke pikiran kita itu Kita menganalisa Ini Kayaknya Mungkin ada yang perlu diperbaiki Dari kinerja saya Mungkin pekerjaan saya kurang cukup Memuaskan atasan gitu Perlu ada yang diperbaiki Perlu ada yang di improve Nah itu Kalau kita berpikir seperti itu Hasilnya positif teman-teman Hasilnya positif Jadi kita Kayak Introspeksi Oh ternyata saya memang Ada kurang nih Agak sedikit santai Misalnya Agak sedikit kurang Nge-push diri kita Agak sedikit malas gitu Nanti itu kekoreksi Sehingga menghasilkan Konstribusi lebih Buat perusahaan gitu Itu yang saya alami Di masa 2-3 bulan ini Selama Pandemik ini Jadi saya Saya sebagai marketing Itu merasa Dibebankan target Dibebankan Ya target lah Terutama target sales gitu Sedangkan Kondisinya memang Tidak memungkinkan Untuk deal Project gitu Semua klien saya Klien kita itu Lagi hold Hold projectnya gitu Tidak Berani jor-joran dulu Masih melihat situasi Wait and see Tapi saya tetap di push gitu Akhirnya Saya memang awalnya Tidak suka merasa Merasa Gak enak gitu Gak nyaman Zona nyaman kita di push gitu Merasa tidak nyaman Tapi Akhirnya saya berpikir lagi Berpikir lagi Secara jernih Oh ternyata memang Harus ada manajemen konflik gitu Harus dibuat Suasana yang menciptakan Suasana kerja itu Lebih termotivasi Lebih Improvisasi gitu Lebih Memberikan konstribusi Buat perusahaan Sehingga Di tengah Ya wabah Covid-19 ini Tetap ada hasilnya Kita bekerja ada hasilnya Meskipun Dengan Kondisi sekarang gitu Positifnya itu Saya jadi lebih Kreatif gitu Berpikir lebih Out of the box lah gitu Tidak secara Normatif gitu Tapi lebih kreatif gitu Lebih Menggali potensi kita Cari lagi How Jadi gimana caranya kita Membuka celah Ketidaknyamanan kita Itu jadi energi yang positif Memang perlu proses Untuk punya mentalitas Seperti itu Beluh proses Tapi Begitu bisa Dicapai Begitu bisa diraih Itu semua Buat kita Teman-teman Buat mental kita Lebih kuat Lebih tangguh Lebih Tahan banting Dan nanti ke depannya Itu akan sangat Sangat amat Berguna Pada saat kita Insya Allah Punya perusahaan sendiri Punya usaha sendiri Lebih kuat Menghadapi Tekanan klien malah Lebih kuat Untuk Bertahan survival Di tengah-tengah Situasi Berbagai situasi Itu jadi modal Ketik buat kita Alhamdulillahnya Saya survive Teman-teman Saya Ikhlas lah Menerima bahwa Saya memang Tidak cukup baik Masih perlu Memperbaiki diri Akhirnya Survive lah Alhamdulillah Sudah tidak terlalu banyak Ngomel-ngomel Lagi bosnya Sudah bisa di Diikutilah Apa maunya Sehingga Saya bisa Cerita lagi Ke teman-teman Saya Terus terang Tidak akan bicara Apa yang tidak saya lakukan Buat saya itu kebohongan Saya akan bicara Apa yang sudah saya lakukan Dan itu berhasil Saya proofing sendiri Saya sampaikan ke teman-teman Kalau teman-teman Merasa Mempunyai Masalah Atau kenal yang sama Ya mungkin ini salah satu Sedikit informasi Sedikit knowledge Buat teman-teman Semoga Kejadian Yang saya alami Mungkin sedang teman-teman alami Tetap bisa Sama-sama survive Sama-sama Keluar dari situasi Sulit ini Mudah-mudah Insya Allah Saya doakan Buat Yang terbaik Buat teman-teman semua Mungkin sekian Vlog kali ini Teman-teman Terima kasih sekali Sudah mendengarkan Terima kasih sekali Menemani saya Ngobrol-ngobrol Mungkin See you next video Thank you Arigato Bye-bye